selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Irma Deka kali ini saya mau membagikan jadi ceritanya di akhir bulan ini saya belanja mingguan dengan budget 30 ribu rupiah kira-kira dapat apa aja ya yuk langsung kita simak jadi pas minggu sebelumnya itu saya belanja lebih dari 100 ribu 100 sekian lah tapi gak sampai 150 ribu ya ada di videoku yang sebelumnya nah jadi untuk di minggu sekarang ini saat ini saya apa ya membuat tantangan untuk diri saya sendiri yaitu dengan uang 30 ribu kira-kira dapat apa aja suami sempet kaget ya emang 30 ribu dapat apa bun kata saya udah ayo ke pasar akhirnya pergilah kita ke pasar dan tara cabai cabai banyak banget masya Allah tuh tuh satu kantong ya kelihatan kan nanti ini mau dirapihin nanti aku taruh disana ini 5 ribu rupiah masya Allah tuh cabai 5 ribu banyak banget Alhamdulillah kita lanjut ke yang berikutnya saya juga beli bawang ini ada bawang merah tuh untuk bawang merahnya ini seharga 5 ribu rupiah tuh bawang merah ini 5 ribu 5 ribu rupiah dan kita lanjut tara ini adalah terong dan tomat tuh sebenarnya terong itu 1 kilo 5 ribu cuma saya minta untuk dicampur dengan tomat akhirnya dapet ya dan ini 5 ribu dapet terongnya 4 dapet tomatnya 4 5 ribu rupiah alhamdulillah alhamdulillah ini 5 ribu 5 ribu segini gak penasaran ya uang 5 ribu masih berharga banget dan emang lagi murah-murah kali ya dan disini juga saya beli tahu tidak ketinggalan karena ini kesukaan paksu ini masih harga normal 7 ribu rupiah aku hanya beli satu dan juga dilanjut ini ada tara ini seperti biasa aku itu beli balungan tulang-tulang gitu ini lagi 11 ribu minggu kemarin saya beli seharga 12 ribu tapi ini turun seribu rupiah alhamdulillah sekarang kita lanjut rapi-rapihin jadi dengan uang 30 ribu kita masih bisa dapat berbagai macam bahan makanan ya disini alhamdulillah banget meskipun ini tuh udah masuknya kotak kalau kataku ya karena emang kan kalau makanan jadi udah pasti mahal tapi saya belanja sayur ini masih dengan harga yang murah meriah 30 ribu rupiah kemarin saya beli bakso dengan suami bakso namanya tet itu satu porsi 15 ribu dua porsi 30 ribu belum sama minum habisnya itu 40 ribu lebih dalam satu kali makan dan itu udah pasti gak kenyang ya ini 30 ribu tapi kita bisa untuk berbagai eh berbagai bisa untuk lebih dari satu hari ya karena saya satu hari satu menu sehingga ini bisa untuk tiga hari nah di minggu kemarin saya masih punya kentang yang belum saya olah dan juga ada telur selain itu juga saya nanti dikasih air panas ya nanti ini dicuci untuk mana ya nah ini tomatnya nanti aku cuci dulu tuh dapat empat Alhamdulillah banget ya jadi kalau kita bisa bijak dalam menggunakan uang insyaallah itu tuh cukup ya dan bakal bisa berguna banget panjangan potong aja lah terongnya jadi terong sama tomat aku minta campur potong ginilah tuh ya nanti aku mau ambil kantong dulu nah ini udah aku rapi-rapihin semua ini udah saya cuci ini untuk bawang merahnya tuh penuh ya satu gini Alhamdulillah 5.000 rupiah dapat banyak menurutku ya dan ini tomatnya ini sama ini kataku tadi ini 5.000 dan ini ada tahu belum aku kasih air ini cabai-cabainya tuh ini aku sengaja gak campur sebenarnya kalau mau campur juga bisa cuma aku lebih memilih cabai merahnya aja karena saya mau bikin sambal apa ya cabai kering gitu sabrang garing ya bahasanya sambal garing lah kalau kata suami jadi ini nanti niatnya mau dibikin kayak gitu nah ini untuk terongnya ini totalnya ini 30.000 nya lebih 3.000 ya gak apa-apa lah ya aku hitung 30.000 aja karena sebenarnya kalau beli ini 3.000 juga bisa atau berapa gitu ya cuma aku belinya 5.000 kayak gitu dan ini juga balungannya jadi ini tuh murah banget kalau kataku ya 30.000 udah bisa dapet kayak gini ini juga kita bisa makan ini kita juga bisa merasakan ini adalah ayam karena memang ini sebenarnya tulang ayam jadi di tulangnya itu masih ada daging-dagingnya gitu enak banget bikin pedesan gitu apalagi yang punya usaha seblak pasti tahu ya apalagi yang suka makan seblak balungan itu diminati banyak orang jadi si 30.000 ini di kota manapun pasti berbeda bisa jadi lebih murah bisa juga lebih mahal intinya maksudnya gini ya dengan uang 30.000 di daerahku di daerah tempat tinggalku yang saat ini dapat segini bisa juga di tempat bunda yang lain bisa dapat lebih banyak dan bisa juga dapatnya lebih sedikit karena bahan-bahannya lebih mahal gitu karena kan di setiap daerah itu berbeda harganya jangankan setiap daerah ya sama satu pasar pun kita beli di orang yang itu kan pasti ada yang lebih agak mahal ada yang lebih murah kayak gitu jadi sekian aja video dari saya semoga ini menginspirasi semoga ini bermanfaat untuk anak kos ya apalagi untuk anak kos nih ini itu penting banget kalau menurutku anak kos kan dia ngekos sendirian jadi makan masih sendiri bisa 100.000 itu bisa untuk perhari-hari yang penting rajin masak pokoknya kurang-kurangin makan di luar makan di luar boleh tapi dikurangin jangan terlalu sering soalnya ada ketahuan kan 40.000 makan di luar sekali makan tapi untuk belanja mingguan 40.000 itu bisa untuk beberapa hari kayak gitu jadi sekian aja video dari saya jika ada kritik maupun saran tulis di komentar saya akan terima komentar teman-teman semua maupun itu gimana-gimana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di videoku berikutnya oh iya aku mau bilang jadi yang setiap udah mulai dari 4 hari yang lalu yang balesin komen itu si admin pak admin ya jadi adminnya itu adalah suami saya sendiri alhamdulillah dia mau balesin komenan jadi aku panggilnya pak admin jadi sekarang yang balesin komen-komen gitu bukan saya sendiri tapi suami saya kayak gitu jika ada kata-kata yang kurang berkenan jika ada kata-kata yang kurang mengenakan mohon maaf karena itu aku gak tau dia balesin kayak apa karena yang balesin kan suami kayak gitu ya oke baiklah sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati